Assalamualaikum sahabatku semua Selamat datang di channel kesayangan Ulun Kura Ceria Hari ini kita akan membuat Rolade Daun Singkong Rolade Daun Singkong adalah Camilan gorengan khas Salatiga Makanan ini terpopuler di Salatiga Dan sering dijajakan oleh Pedagang KG5 di jalan Sebagian juga menyebutnya Amburadul Daun Singkong Gorengan yang satu ini memang cukup unik Membuatnya pun tidaklah sulit Langsung saja ke tahap pembuatannya And happy cooking Untuk bahan utamanya Disini kita sudah siapin Daun Singkong yang sudah direbus Cukup empuk dan warnanya juga Masih cantik berwarna hijau ya Untuk cara detailnya nanti aku akan tulis Di kolom deskripsi Berikutnya kita potong-potong Potong acak saja sesuai dengan selera Tidak usah terlalu panjang Jadi nanti saat digulung dengan tahu Tidak terlalu panjang-panjang gitu ya Bahan lainnya ada tahu Untuk tahunya kita menggunakan 5 buah saja Kemudian kita lumatkan Menggunakan garpu Boleh menggunakan tangan juga boleh Untuk tahunya boleh menggunakan tahu putih Ataupun tahu kuning seperti aku gini ya Ini tahu kuning yang susu Jadi lebih empuk teksturnya Dibanding tahu yang dikepal Selanjutnya kita tuangkan Daun Singkong yang sudah kita potong-potong tadi Kedalam tahu yang sudah kita lumatkan Aduk-aduk Hingga kedua bahan tercampur merata Setelah semuanya tercampur Kemudian tambahkan bumbu Ada garam Kemudian lada putih Semuanya aku menggunakan bumbu ya Bawang putih bubuk Dan juga penyedap Untuk penyedapnya bisa menggunakan Merek apa saja Disini aku menggunakan kaldu jamur Setelah itu bisa ditambahkan 1 butir telur Jika suka Tapi disini aku skip Ini dia teksturnya Setelah adonan tercampur merata Baru kita bentuk bulat-bulat Untuk bentuk adonan Boleh disesuaikan dengan selera masing-masing Boleh dikepal seperti aku kayak gini Dikepal-kepal hingga membentuk bulatan Setelah itu kita sisikan Bisa juga kita bulat-bulatkan Dengan menggunakan kedua sendok Baru dicelupkan ke dalam adonan pencelup ya Baru setelah itu kita goreng Tapi disini aku menggunakan tangan Dan dibulat seperti ini Biar semuanya rapi merata Selanjutnya siapkan wadah Kita bikin adonan pencelup Tuangkan tepung terigu sebanyak 3 sendok Kemudian tepung berasnya 1 sendok Perbandingannya 3 dan 1 ya Untuk bumbunya disini Menggunakan bawang putih bubuk Kemudian lada putih Garam Semuanya menggunakan bubuk ya Kaldu jamur Tambahkan juga kunyit bubuk Selanjutnya kita bisa aduk Dan tuangkan Air sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak ya Jadi pelan-pelan aja Gunakan air secukupnya aja Untuk tekstur adonannya Gak usah terlalu Cair Jadi agak kental seperti ini Teksturnya Kalau dituang Biar gak ambiar saat digoreng nanti Next kita masukkan Adonan yang udah Kita gulung bulat seperti ini Kemudian dengan kedua sendok Kita gulung-gulung Dan kita taruh Di sendok yang satunya Baru setelah itu Kita masukkan Kedalam minyak Yang udah panas Lakukan hal yang sama Celupkan adonan Kedalam celupan tepung Yang udah kita buat Kemudian Masukkan ke dalam Minyak panas Dan goreng Sampai berwarna kuning Keemasan Jika rolade Udah mulai menguning Seperti ini Kita bisa balikkan Agar tidak gosong Jangan menggunakan Api besar ya Nanti cepat gosong Gunakan api sedang saja Jika warnanya Udah mulai menguning Seperti ini Kita bisa Angkat Dan tiriskan Nah ini dia hasilnya Membuat rolade daun singkong Atau bisa disebut dengan Ampuradul daun singkong Warnanya cantik Dan tentunya Ini bisa buat camilan Bisa juga buat Lauk makan Kulitnya yang Crunch Tapi di dalamnya Tetap lembut Apalagi tekstur rasa Dari daun singkongnya Dan juga perpaduan tahu Membuat Nambah lagi dan lagi Apalagi Kalau udah Dicocol Dengan sambal Sambal ABC Mantap betul Bahkan Jika buat ide jualan Juga sangat cocok ya Dijual satuan aja 500 Juga udah Untung banyak Bisa juga dikemas Di dalam mika Seperti ini Kita isi 4 Atau 5 Itu udah bagus banget Kemudian Selipkan sambalnya Atau beserta cabai hijau ya Tapi Karena harga cabai Lagi naik daun Jadi Kita cukup Menggunakan Sambal ABC aja Setelah itu Rekatkan Dengan Serta plus Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini Semoga suka Dengan resep kali ini Dan Selamat mencoba Thank you for watching Jangan lupa Like, comment Dan juga subscribe Ya Share juga Kepada sosial Yang kalian punya Klik juga Tombol loncengnya Agar dapatin Notifikasi Video terbaru Dari channel Ulin Kuracerya Salam sehat kuliner Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Wassalam